Pandemi COVID-19 pemisah yang melanda Indonesia terberdampak terhadap seluruh aktivitas elemen masyarakat terkecuali kinerja kenotariatan atau notaris di Jawa Barat. Pasalnya dengan terbatasnya ruang gerak notaris kesulitan dalam melaksanakan tugas yang rentan melanggar undang-undang jabatan notaris. Berlarutnya masa pandemi COVID-19 yang belum juga usai mengganggu kinerja serta aktivitas seluruh elemen masyarakat terkecuali kinerja kenotariatan atau notaris di Jawa Barat. Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Wilayah Jawa Barat mengeluhkan kesulitan kinerja notaris dalam menjalankan tugasnya dengan adanya pembatasan ruang gerak akan menimbulkan celah pelanggaran undang-undang jabatan notaris serta kode etik kenotariatan. Ketua Pengwil Ikatan Notaris Indonesia Jawa Barat Irfan Ardian Syah menegaskan kinerja notaris tidak bisa dilakukan dengan cara daring melainkan harus secara langsung melihat, mendengar dan mengetahui secara jelas bentukan formilnya maupun materialnya. Dengan demikian notaris pun dapat mengeluarkan produk yang tepat dan tidak memiliki celah hukum. Akte itu menjadi akte di bawah tangan atau akte yang tidak sebagaimana mestinya. Tadi juga gak saya tebutin, di samping pembuatan itu juga kita harus mengetahui itu kita harus dituntut bentuk-bentuk bahagiannya seperti apa, formilnya seperti apa, materialnya seperti apa, contoh misalnya dalam hal hadiah dihadapan, mendengar langsung. Jadi itu merupakan produk kita itu menjadi alat bukti yang sempurna. Itu sih, jadi kita jangan hilangkan alat bukti yang tidak sempurna itu. Diharapkan seluruh instansi stakeholder atau pemerintah dapat memahami kinerja notaris terutama dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Sehingga segala bentuk produk yang dikeluarkan notaris tidak menyalahi aturan hukum serta tidak melanggar undang-undang jabatan notaris. Yona Kurniawan, Bandung TV